Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel senang sekali saya Adidas Goro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Goro channel dan kita kembali lagi di konten ramal XGoro dikonten ramal XGoro kali ini saya akan kembali untuk memprediksikan kisah asmara setiap zodiac periode bulan Oktober tahun 2022 dan hari ini kita sudah memasuki zodiac Sagittarius jadi buat teman-teman yang bersodiak Sagittarius silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir jadi skip-skip sebagian paham dan merti kira-kira ada berprediksi apa yang muncul untuk asmara kalian di bulan Oktober tahun 2022 ini tapi sebelum kita masuk masih lebih dalam lagi ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru taruh channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Baru channel jangan lupa juga untuk like komen dan share supaya video ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat hal baru untuk kami supaya menyajikan tontonan-tontonan menarik lainnya dan apabila sudah di subscribe dan pinggir loncengnya langsung saja kita mulai untuk membahas asmara dari zodiac Sagittarius dan seperti biasa kita akan ajak terlebih dahulu sembari mengajak tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya bisa langsung saja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya boleh juga tentang asmaranya ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja baik karir keuangan asmara kesehatan hubungan kamu sama si dia tingkat kecocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia langsung saja di Instagram saya di adidx.sqro jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar Oke sudah cukup nanti akan ada dua sesi sesi yang pertama adalah untuk Sagittarius yang sudah memiliki pasangan dilanjutkan sesi yang kedua adalah Sagittarius yang belum memiliki pasangan kita akan ambil kartu yang pertama disini muncul kartu yang berlambang caps ada 123455 buah caps disini dan ada seseorang yang sedang melihat ke arah belakang ya agak bawah juga seperti menunduk ya untuk kali yang pertama ini saya lihat asmara dari Zodiac Sagittarius sebenarnya tidak buruk-buruk amat tidak tapi juga enggak baik-baik amat juga jadi kadang ada naik turunnya ya di bulan Oktober ini dan harus lebih bersabar lagi untuk menghadapi pasangan kamu mungkin pasangan kamu di bulan Oktober ini sedang agak-agak meracu ataupun juga lagi rewel ya dalam tenaga kutip tapi kamu harus bisa lebih bersabar lebih bersabar lagi karena setiap orang pasti memiliki kesabaran yang sebenarnya berbeda-beda ya kadang ada yang bisa sabar banget kadang ada yang bisa sabar tiba-tiba kalau misalkan sabarnya udah habis ledak kadang dari awal sudah meledak-ledak sendiri tapi saya yakin Sagittarius ini sebenarnya tipenya ini adalah tipe yang cukup penyabar tapi kadang-kadang kalau misalkan dia ada faktor eksternal yang mengganggu pikirannya ya faktor eksternal adalah salah satunya mungkin permasalahan di luar asmara yang mungkin pekerjaan sekolah ataupun yang lain sebagainya itu sedang kepikiran nggak gitu tiba-tiba ada semacam ya sesuatu yang menyinggul dia itulah ya sebagai contoh mungkin lagi ada masalah di luar tapi tiba-tiba pasangannya meraju pasangannya agak-agak rewel seperti itu ya kadang nggak sabar juga tiba-tiba kesabarannya itu juga bisa hilang nah itu yang harus bisa lebih ditekankan ya supaya kamu lebih sabar lagi lebih bisa mengendalikan ego kamu karena saya yakin kalau misalkan Sagittarius ini bisa meredam emosinya bisa meredam segala macam hal yang mungkin agak membuat dia meledak ya itu sebenarnya bisa bisa teratasi dengan baik tinggal kamu mengolahnya satunya apa kalau misalkan kamu bisa mengolah tingkat stress kamu tingkat egois kamu tingkat emosi kamu ya saya yakin bisa dilewati dengan baik dan kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang kedua untuk melihat kelanjutannya ya seperti apa sih ini dia disini muncul kartu Knight of Cups ya disini terlihat ada seorang satria menunggangi seekor kuda putih ya sambil memegang sebuah kaps ataupun biala untuk kartu yang kedua ini saya lihat kamu itu sepertinya juga agak-agak pasrah ya agak-agak pasrah dalam arti ya kalau misalkan ini berlanjut eh dianya lagi gemerajo ataupun agak-agak ngomel ya kamu kayak pasrah aja ya udahlah mengalir dulu aja karena kamu juga benar-benar ingin tahu ya ingin-ingin ingin tahu dia maunya apa maunya seperti apa kalau misalkan pengen ngambek ya ngambek aja dulu nggak apa-apa tapi disini kamu itu juga sudah menyiapkan berbagai macam strategi ya kamu bisa menyiapkan beberapa strategi yang mungkin bisa kamu gunakan apabila sudah tahu nih langkah kedepannya akan seperti apa kalau misalkan dia sedang meraju dia sedang ini ingin ini itu ataupun juga pengen seperti apa ya kalau kamu udah tahu nanti kedepannya itu juga enak kamu sudah mencari tahu ya mencari tahu ya sudah dapat seperti apa kamu juga udah siap strateginya jadi tinggal dijalankan saja dan disini saya lihat rencana kamu kemungkinan besar itu akan berhasil ya tapi tergantung kamu tadi ya di kartu yang pertama tadi kalau misalkan kamu tidak bisa memanage ya emosi kamu kemudian juga nggak bisa memanage kesabaran kamu ya ini tidak akan berjalan kamu harus bisa benar-benar sabar sudah terlebih dahulu karena kalau misalkan sudah sabar nanti kedepannya itu ya kedepannya itu lebih enak lagi mungkin awalnya agak-agak gimana agak ngrundel agak-agak nggak sabaran tapi kedepannya nanti hasilnya akan lebih baik lagi daripada kamu cuma ikutan marah-marah nggak jelas ya kamu harus bisa mengendalikan itu semua dan kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir untuk sesi yang pertama ini ya ya di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya ada 12345678 82 pedang dan ada seseorang yang posisinya sedang terikat ya dengan mata tertutup untuk satu yang ketiga ini saya lebih bisa mengambil kesimpulannya bahwa sebenarnya dia itu juga nggak nggak jahat-jahat amat ya Kenapa kok bisa dibilang nggak jahat-jahat amat karena dia itu sebenarnya ingin lebih diperhatikan saja ingin bisa mendapatkan waktu yang benar-benar berharga sama kamu ya Jadi kamu harus benar-benar bisa sabar ya kamu harus bisa lebih mengerti dia juga ya kalau misalkan memang kamu sama si dia itu sudah saling cinta saling mengerti ya nanti kedepannya juga akan semakin mulus lagi jalannya karena dari kesabaran kemudian juga strategi kamu untuk bisa menenangkan dia itu akan diuji di bulan Oktober ini dan dari ketiga Gakato ini sebenarnya asmara dari Sagittarius terbilang cukup bagus ini seperti apa ya kayak kayak ujiannya kayak ujian yang benar-benar harus di jalani oleh Sagittarius dan juga pasangannya dan ini juga nantinya akan bisa memperkuat ya memperkuat hubungan Sagittarius dengan pasangannya supaya kedepannya itu ya nanti dia akan lebih solid lagi karena yang namanya pasangannya itu harus bisa saling menguatkan harus bisa saling mempercayai satu sama lain dan saya harap Sagittarius dan pasangannya bisa melewati itu semua guys tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua khususnya yang subscribe Adidas Guru channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor misteri dan juga mistis ya kalian bisa langsung aja subscribe horor maniaks untuk linknya sudah saya cantumnya di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya mohon supportnya semoga channel saya semakin berkembang Oke kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mulai untuk sesi yang kedua yaitu untuk Sagittarius yang belum memiliki pasangan kita akan ambil satu kartu saja ya ini dia wow disini muncul kartu The Devil The Devil ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama dan ini kartu yang dari kemarin belum muncul dan hari ini muncul ya kalau The Devil ini kadang orang agak takut agak-agak gimana gitu lah ya tapi disini saya lebih mengartikan bahwa enggak selalu jelek banget itu enggak tapi ini lebih kepada persiapan ya kalau misalkan sudah tahu kira-kira akan sebutnya apa kamu juga bisa bersiap ya bisa dibilang kayak udah udah kelihatan tuh disana mendung kamu juga udah harus siap-siap kalau jalan bawa payung ataupun juga pakai jasujan ya itu sudah dipersiapkan kurang lebih seperti itu ya artinya ya tapi untuk kasus yang saat ini ya untuk Sagittarius saya lihat prosentase kamu mendapatkan calon kebetan kamu ataupun juga target kamu nih sebenarnya belum tertutup rapat ya masih ada kesempatan masih banyak kesempatan tapi entah kenapa kamu sendiri juga agak minder agak kurang pede untuk bisa maju untuk bisa lebih dekat sama si dia dan di kartu ini saya lihat memang ada persaingan yang cukup ketat kayaknya saingan kamu itu ya lebih baik kamu rasa wah kayaknya si dia itu lebih baik sama calon kebetan kamu itu kemudian juga wah ternyata nggak cuma satu ternyata ada beberapa kamu udah minder dulu ya jadi disini yang lebih ditekankan adalah kamu jangan terlalu minder ya kalau misalkan memang kamu ingin maju terus ya tapi kalau misalkan kamu sudah agak-agak pesimis ya kembali ke diri kamu sendirilah ya kalau misalkan udah agak pesimis ya udah kamu menyingkir dari perburuan kamu bisa beralih ke target kamu yang lainnya bisa jadi kalau misalkan kamu belum ada target kamu bisa ya mungkin sendiri terlebih dahulu ya kemudian juga lebih refresh ya karena disini saya lihat kamu kayak gimana gitu ya kok sendiri sendiri-sendiri terus kemudian kamu juga ngerasa kayak nggak ada orang lain gitu ya padahal ada orang-orang lain di sekitar kamu yang peduli sama kamu juga eh kamu harus bisa lebih bersosialisasi jangan terpaku dengan target ataupun juga calonnya calon gebetan kamu yang sudah kamu target itu tadi bisa jadi ada orang yang memang suka sama kamu tapi kamu nggak ngerasa ya bisa jadi seperti itu harus lebih positif thinking ya untuk zodiac Sagittarius dan semoga untuk Sagittarius yang belum memiliki pasangan segera mendapatkan jalan terbaik segera mendapatkan jodoh yang terbaik juga ya yang namanya jodoh pasti tinggal akan kemana tinggal kamu usahanya seperti apa dan jangan lupa berdoa ya dan mungkin itu saja yang bisa saya sampai dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk asmara dari Zodiac Sagittarius dan untuk Zodiac yang lainnya bisa kalian cek di kolom deskripsi sudah saya sertakan judul dan juga linknya ya kalau sudah ada linknya berarti sudah di upload apabila belum nanti akan ada tulisannya coming soon dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas gendak Tuhan yang Maha Esa manusia yang bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan yang menentukan dan apabila saya ada salah kata-salah ucap kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilang akhir kata saya Adit Agro mau nuduh diri kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!